Jokowi mulanya tak berambisi jadi presiden Namun jalan politik berkata lain Dulu pengusaha mebel, kini ia penghuni istana Sebelum sampai sana, sejumlah kursi pemimpin daerah sempat ia duduki Wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta Semuanya ia raih dalam tempo cepat dan mulus Kini hampir 1 dekade alias 10 tahun Jokowi, begitu panggilan populernya, berada di pucuk pemerintahan Jokowi yang dulu tak berambisi menjelma kekuatan utama politik dalam negeri Sepak terjang Jokowi di politik bisa dibilang berawal dari profesinya sebagai pebisnis mebel Pada 2002, Jokowi menjabat ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO Geliat Jokowi mengurusi asosiasi itu Rupanya bikin para pengusaha yang tergabung di dalamnya Menginginkan Jokowi maju dalam pilkada Solo 2005 Alasannya sederhana Agar Solo dipimpin oleh sesama pengusaha mebel Yang bisa meningkatkan ekonomi, perdagangan, hingga pariwisata Jokowi dinilai mampu mewujudkan mimpi itu Namun Jokowi menolaknya dengan tertawa Dalam biografi ini dijelaskan bahwa Jokowi sama sekali gak ada niat jadi wali kota Tapi seperti kata Konfusius Manusia adalah makhluk dinamis yang terus mengalami perkembangan dan perubahan Ya, Jokowi akhirnya berubah pikiran dan mengiakan Proses selanjutnya pun berjalan begitu cepat Jokowi dipasangkan dengan FX Hadi Rudiatmo dan diusung oleh PDI Perjuangan Hasilnya, Jokowi-Rudi unggul 37% suara Mulailah Jokowi membenahi Solo Infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pedagang kaki lima, hingga rebranding sebagai The Spirit of Java Kerja cemerlang Jokowi-Rudi mengantarkan mereka pada pencalonan periode kedua pada 2010 hingga 2015 Pada kali kedua, jumlah suara mereka jauh fantastis 90,09% suara Perolehan itu sangat mengesankan Terlebih jika bicara riwayat memilu Indonesia pasca order baru Kesuksesan Jokowi di Solo terdengar hingga ibu kota Pria dengan perawakan kurus itu lantas ditawari naik kelas mengikuti Pilgub DKI pada 2012 Dari sini, popularitas Jokowi kian berkibar Gaya belusukan alias turun langsung ke lapangan menjadi modal yang dibawanya dari Solo Nah, gestur ini yang kemudian membuatnya dijuluki sebagai pemimpin yang merakyat Sikapnya dianggap kontras dengan kebanyakan pejabat di Indonesia Yang dianggap menjaga jarak dengan konstituen mereka Foto ini diambil pada 16 Desember 2012 Waktu itu, Jokowi baru 2 bulan dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta Dan sudah harus menghadapi masalah klasik ibu kota Banjir Saat itulah Jokowi masuk ke dalam gorong-gorong Untuk mengecek saluran pembuangan air di kawasan bundaran hotel Indonesia yang terdampak banjir Si, Jokowi berhasil membranding dirinya sebagai pemimpin yang gak banyak mengumbar retorika Tapi populis yang gak ragu masuk kot Tak cuma populer dengan busukannya, Jokowi juga dikenal sebagai sosok yang sederhana Dia lahir di Solo pada 1961 dari ayah seorang penjual kayu dan ibu yang mengurus rumah tangga Rumahnya juga pernah 3 kali digusur Pun saat sudah menjabat sebagai wali kota, gubernur, hingga posisi paling top seantero negeri Jokowi konsisten dengan penampilan sederhana Itulah mengapa ia juga dijuluki sebagai pemimpin wong cilik atau pemimpin rakyat kecil Narasi yang dibangun Jokowi mendobrak elitisme politik Menjadikannya sosok yang merakyat dan bersih Karena tak gabung elit dan hanya berorientasi kerja Tak heran pemilu 2014 menjadi milik Jokowi Studi ini mendapati bahwa terpilihnya Jokowi sebagai presiden Gak lepas dari dukungan kelas menengah yang cenderung memilih Jokowi Karena ideologinya dinilai paling sesuai dengan ideologi mereka Pada 2019, Jokowi mengulang kemenangan yang sama Kemenangan yang menjadi etapa baru politik Indonesia Di tengah gempuran elit politik, oligar, hingga militer Jokowi mampu merebut puncak kekuasaan Terpilih menjadi presiden, kebijakan Jokowi dominan pada ekonomi dan industri yang diwujudkan lewat pembangunan infrastruktur Jokowi pun berjanji mendorong pembangunan yang Indonesia sentris Alias gak cuma berpusat di Jawa aja Di bawah rezimnya, Jokowi merumuskan proyek strategis nasional atau PSN Sebagai dokumen yang memandu pembangunan proyek infrastruktur Seperti Transpapua dan Jalan Tol di luar Jawa Ya, warisan paling terang yang ditinggalkan Jokowi disenjak kalah kekuasaannya ialah Jalan Tol Sejak berkuasa pada Oktober 2014 hingga 2023 Panjang Jalan Tol yang beroperasi mencapai 1713,83 km Ini setara dengan 64,7% dari total Jalan Tol yang beroperasi di Indonesia Belum lagi dengan bandara yang meningkat Dari 237 pada 2014 menjadi 257 pada 2023 Begitu pula dengan stasiun kereta api Dari 586 menjadi 607 di 2023 Kerja-kerja pembangunan Jokowi tuai apresiasi Hingga muncul istilah Jokowinomics Pasalnya, keluaran dari kebijakan ini dinilai api Pertumbuhan GDP Indonesia stabil di angka 5% pada 2014 hingga 2024 Meski sebetulnya ini jauh dari janji Jokowi yang menargetkan pertumbuhan hingga 7% pada 2018 Pencapaian Jokowi lainnya adalah pembangunan infrastruktur di desa-desa yang banyak terwujud berkat dana desa BPS turut mencatat angka kemiskinan era Jokowi menurun Dari 28,51 juta pada 2015 menjadi 25,9 juta pada 2023 Tapi ambisi pembangunan tak selalu berakhir baik Koran Tempo melaporkan sejumlah proyek infrastruktur Jokowi justru inefisiensi dan belum mampu meningkatkan perekonominya Bandar Udara Kertajati misalnya sebagai salah satu PSN di Jawa Barat Sepi penumpang sejak beroperasi pada 2018 Padahal nilai investasi pembangunannya mencapai 2,6 triliun rupiah Selain itu, fokus pembangunan Bapak Infrastruktur ini rupanya juga masih banyak berpusat di Jawa Laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas per 2022 Mendapati sebaran proyek infrastruktur masih didominasi Jawa dan Sumatera 19 proyek untuk Sumatera dengan nilai Rp400,55 triliun Dan 18 proyek untuk Jawa senilai Rp639,18 triliun Di Maluku dan Papua hanya ada 2 proyek Meski nilainya cukup tinggi Rp428,66 triliun Bergeser ke Sulawesi, hanya ada 3 proyek dengan nilai Rp51,83 triliun Ketika terpilih sebagai presiden pada 2014 Jokowi disebut-sebut sebagai Barak Obamanya Indonesia Sementara Majalah Time menggabarkannya A New Hope buat Indonesia Akan tetapi, untuk melihat wajah Jokowi yang sesungguhnya Barangkali kita mesti meminjam kacamata Hans G. Morgentel Ilmuwan politik dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace Morgentel bilang sangat bias dan keliru Untuk menilai kualitas politisi atau pejabat Hanya dari nilai-nilai personal atau citranya saja Sebaliknya, kualitas politisi sudah seharusnya dilihat dari kemampuan Dan dampak dari kebijakan yang dibuatnya Beberapa hari di bulan Oktober 2020 Ribuan masyarakat melakukan demonstrasi di jantung Jakarta Mereka murka pada Jokowi yang dianggap menjadi otak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang ini dinilai syarat pasal kontroversial Karena merugikan dan membatasi hak kaum buruk Di antaranya mempermudah izin tenaga kerja asing Menambah jam lembur hingga menghapus UMK Selain itu, proses perumusan Undang-Undang juga dinilai cacat hukum Karena gak transparan dan terkesan ngebut Di tengah eskalasi penolakan, Jokowi berkeming Gak cuma itu Selama hampir 10 tahun berkuasa Jokowi dua kali menyetujui revisi Undang-Undang ITE Yang berisi pasal karet Pengekangan kebebasan berekspresi Dan pembatasan sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah Belum selesai Ada pula revisi Undang-Undang KPK pada 2019 Yang malah melemahkan posisi lembaga tersebut Pada 2022, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot ke titik terendah dalam 10 tahun terakhir Ada pula Undang-Undang IKN yang disahkan secara kilat Tanpa partisipasi publik yang bermakna Citrawong cilik bakluntur seketika Berganti sosok otoriter pembela penguasa Kondisi ini mengingatkan pada pendapat Jeffrey Winters Dalam bukunya Oligarchy and Democracy in Indonesia Yang menyebut sejak awal Jokowi sudah terlibat dengan campur tangan oligarch Meski Jokowi digemari masyarakat Untuk maju jadi presiden Ia tetap butuh kendaraan Dalam konteks ini partai Dan sosok yang punya modal buat mendukung pencalonannya Maka dari itu Konsekuensinya ketika terpilih Adalah Jokowi tak mengatur pemerintahannya sendirian Di belakangnya ada para oligarch Atau elit partai koalisi Yang pastinya punya kepentingan Ujungnya Sosok Wong Cilik itu mesti membayar mahal demokrasi Lewat berkompromi dengan kehendak oligarki Dari sini Lahirlah kebijakan-kebijakan kontroversial Di sisi lain Jokowi adalah politisi cerdik Yang merangkul oposisi politiknya Termasuk Prabowo Yang dua kali jadi rivalnya di pemilu Koalisi pemerintah pun menguasai 81,9% kursi di DPR Yang bikin berbagai kebijakan lolos Nyaris tanpa tantangan Meski ramai-ramai di tentang publik Saat jadi orang nomor satu di Solo Jokowi mampu mematahkan mitos soal pemindahan PKL Tanpa bentrok dengan aparat Seperti yang biasanya terjadi Ia mengedepankan dialog dan pendekatan humanis ke PKL Cara itu nampaknya tak dipakai lagi hari-hari ini Di balik gemerlah pembangunan Jokowi Ada ongkos sosial yang harus dibayar tinggi Konflik agraria dan pelanggaran HAM adalah keniscayaan Konsorsium pembaruan agraria mencatat PSN bikin 115 konflik agraria Dengan luas 516.409 hektare Dan berdampak terhadap 85.555 KK Pada 2020 hingga 2023 Di antaranya terjadi dirempang Wadas Dan air bangis Beda dengan di Solo dahulu Kini Jokowi diduga meresponsnya Dengan menggerakkan aparat Yang berujung kekerasan dan intimidasi Taktik yang digunakan termasuk patroli berlebihan Di sekitar wilayah konflik Penangkapan aktivis yang menolak proyek Hingga melakukan penggusuran paksa Ini termasuk tindakan keras terhadap masyarakat adat Dan penduduk lokal yang terdampak Di kawasan IKN misalnya Pada Februari 2024 Polisi menangkap 9 petani Lantaran dituduh mengancam proyek bandara VVIP IKN Jokowi atau pemerintah sendiri Menolak menggunakan kekerasan ekseksif Demi memuluskan proyek pembangunan Yang berdali akan tetap Mengedepankan komunikasi dengan warga Sehubungan dengan deretan mercusuar yang dibangun Guna memajukan ekonomi Pada 2019 Ketika baru terpilih untuk periode kedua Jokowi mengumumkan Bakal memindahkan ibu kota Penajam pasar utara Kalimantan Timur Menjadi pilihannya Pemindahan ibu kota seperti tak pernah jadi omongan sebelumnya Termasuk kalah kampanye Sejak diumumkan Pembangunan IKN dikebut ugal-ugalan Jokowi bahkan menargetkan Upacara kemerdekaan 2024 Upacara terakhirnya sebagai presiden Bisa dikelar di IKN Pemerintah mengalokasikan sekitar 96 triliun dari APBN Untuk pembangunan IKN yang secara keseluruhan Membutuhkan dana hingga 480 triliun rupiah Itu artinya 384 triliun rupiah sisanya Mesti didanai swasta Nah problemnya investor di IKN bisa dibilang masih sepi Per November 2023 Ada 300 sebaran pernyataan minat investasi Tapi baru 23 yang berlanjut ke tahap investasi Another problem is Gagasan pemindahan ibu kota diwarnai penolakan dari publik Mulai dari keterlibatan publik yang tidak memadai Sengketa lahan dengan masyarakat adat Hingga kekhawatiran akan investasi Cina yang dicemaskan bakal menjadikan IKN sebagai Beijing baru Jokowi toh tutup telinga dan melanjutkan pembangunan Ia bahkan tak segan turun langsung merayu investor Kalau melihat semangatnya yang sedemikian menggebu Dadang Mujiono dalam tulisannya menyebut ini adalah pertarungan politik yang besar bagi Jokowi Jokowi nampaknya ingin IKN menjadi gong dari seluruh warisan infrastrukturnya selama 10 tahun berkuasa Jauh dari itu Jokowi ingin menjaga legasinya lewat IKN Upaya Jokowi mengamankan proyek IKN terlihat dari rentetan peristiwa politik belum lama ini Bagaimana ia dinilai cawe-cawe terhadap Prabowo dan Gibran Yang notabene anaknya sendiri dalam Pilpres 2024 Cawe-cawe itu berhasil Lewat kemenangan Prabowo-Gibran Jokowi disinyalir bisa menitip kepentingan IKN Kondisi ini jika betul terjadi Dalam kajian politik Anthony Hall disebut fenomena balas foodie Yang melibatkan jaringan hubungan patron klien Klien dalam hal ini Prabowo-Gibran Yang mendapat dukungan dari patron Jokowi Akan balas foodie dengan mengamankan kepentingan patron Ini setelah klien mendapat keinginan yang dia kehendaki Kemenangan Jokowi 10 tahun lalu dianggap sebagai puncak demokrasi di Indonesia Seiring berlalunya dekade, pemerintahan pria 62 tahun ini dinilai berubah Dari Wong Cilik menjadi orang yang penuh kontradiksi Ya, pemimpin yang dulu merakyat kini makin dekat dengan elit Dan tak malu-malu membangun dinasti politik Jokowi telah bertransformasi dari politisi outsider Menjadi kekuatan utama di kalangan elit Dan bayang-bayangnya sepertinya masih akan menghantui Halo, saya Selvina Suryaningsi, jurnalis narasi Saya adalah reporter yang menyusun dan meriset laporan ini Pemerintahan Presiden Jokowi selama satu dekade Telah meninggalkan titik hitam, putih, dan gak jarang abu-abu Di antara batas itu, sepak terjang Jokowi patut disimak secara mendalam Lantaran latar belakangnya dan bagaimana ia memerintah Kalau kamu punya usulan topik mengenai demokrasi dan hukum yang menarik untuk dibahas Jangan lupa sertakan di kolom komentar Jangan lupa subscribe.com Terima kasih sudah menonton!